Nah sekarang keuntungan. Keuntungannya itu ya mungkin dari 20 sampai 100 ribu kalau lagi rame Pak Kiai. Eh Pak Kiai Pak Presiden. Pak Presiden. Saya baru dengar sekali ini saya dipanggil Pak Kiai. Loh mungkin apa, mungkin saya juga sudah paham tes. Kami sekeluarga besar dari Ibu Titik Suarti mengucapkan banyak-banyak terima kasih Ibu Bapak Doko Widodo. Yang telah memberikan perwujud perhatian Pak Jokowi kepada rakyatnya ya. Simple itu mereka sudah senang ya. Pak Presiden. Ya nama. Ya nama. Ibu Titik Suarti. Ibu Titik. Amal mulanya seperti ini sih. Alhamdulillah misalnya nggak percaya Pak ya. Selama ini kan lihat di TV. Benar-benar kenyataan. Nggak cerita itu katanya buat itu PA. Ibu kan masih banyak tabungan. Masih 500 buat apa. Ini saya lihat saldonya wah benar ini masih 586 ribu. Masih 700 sambil 200 buat modal bikin PMP apa. Tinggal 500 buat takut kan sakit. Kita sakit kan. Perlu untuk sakit, anak sakit ya. Ya kata Pak Presiden tuh bisa ya maksudnya menghemat. Salah tadi Ibu Titik bisa mengendalikan sehingga masih ada sisa satu 580. Bagus. Itu punya kakak, bukan Ibu ambil upah. Kalau bukan dipenuhi Ibu. Kalau Ibu dah kawah bikin lah. 300 atau PMP sama tuh. Untuk buat makan lah perlu buat anak. Para Ibu simpan, kalau udah perlu Ibu simpan lah. Kalau ambil modal. Inilah wujud kepedulian Pak Jokowi kepada UMKM ya. Udah-udah capek naik sepeda kan, istirahat dulu. Usaha yang sangat kecil di rumah-rumah. Ada sedikit makan sedikit. Ini udah tiga hari nggak jual. Badan sakit. Lambungnya sakit lah. Sering lambung, kambung kan. Berhenti. Ada seminggu jualan lagi. Kalau udah capek ada untung sedikit berhenti. Tinggalnya di mana ya. Ayo mimpi ketemu sama Bapak Bisa Presiden ya. Soalnya, Pak. Soalnya salam. Soalnya sering lihat di TV. Ini kenyataan. Di towel-twel lagi picit-picit. Sedikit lah ya. Inilah wujud kedekatan Pak Jokowi dengan rakyatnya ya. Kita kan harus berani. Ini udah. Udah. Nggak, nggak joget. Nggak jadi joget lah. Udah. Joget saya nuker sama TV. Betulan luk. Kapan-kapan kesempatan jalan santai nggak pernah dapat hadiah. Nah, kebetulan ada Raja kita datang. Tuh, giliran Pak Jokowi datang dapat hadiah TV. Alhamdulillah. Yang terhormat, Bapak Presiden Haji Joko Widodo. Saya yang menerima TV di Bangka Beritung mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas hadiahnya. Semoga Bapak Jokowi sehat, tetap jaya, PKH tetap berjalan, sampai seterusnya. Sambutan warga kepada Pak Jokowi masalah luar biasa ya. Semua mengelurkan Pak Jokowi sampai seperti ini. Berdesak-desakan. Ini waktu kunjungan Gimagelang ya. Sudah empat tahun saya kepengen saling berdapat Pak Jokowi. Tidak tahu baru sekarang bisa saling berdapat Pak Jokowi. Saya suka dengan Pak Jokowi, dengar sama orang-orang kecil. Selalu memperhatikan dan bisa membangun seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Saya senang banget. Senang banget. Dengan keadaan terlalu banyak-banyak. Semua kalangan menyukai Pak Jokowi. Bapak juga rasanya senang, terlihat-lihat bisa ikut Kak, bisa lihat langsung seorang Pak Jokowi Presiden. Ya monggo, apalagi tadi udah diteruskan alamat tadi biar jelas. Alamat pelosok wetan, pelosok geding, luar Magelang. Pelosok wetan, putih. Pelosok wetan itu dari daerah luar menikah Pak. Daerah luar Punti. Keluar menikah Magelang sebelah Tenggara. Kabupaten Magelang yang paling timur selatan. Kabupaten Magelang yang paling timur selatan. Perbatasan dengan Dij. Perbatasan dengan Dij. Sudah saya juga diberitahu juga bingung dimana. Ibu sehari-hari ngaston apa? Damelang Kuloh ini kan namung jualan sayuran Pak Presiden. Jualan sayuran. Jik, yang kakilaan Bojo Kuloh, wanten peken Muntilan. Mandenipun wanten peken jagalan. Peken jagalan, peken jagalan itu penting. Perbatasan Dij dan Jawa Tengah. Perbatasan Dij dan Jawa Tengah. Pekenipun jagalan, jualan sayuran, apa itu yang dijual sayur, apa itu. Ya termasuk kobis, kentang, lonceng, seledri, wantenipun kelanan. Sak wantenipun, wantenipun. Sehari-hari omsetnya berapa sih jualan seperti sayur tadi? Omset itu yang dimaksud dapat uangnya apa? Untungnya Pak Presiden. Iya dapat uangnya berapa dulu omset itu berarti total penjualan Pinten per hari berapa? Baru nanti kalau udah dijawab itu saya mau tanya keuntungannya Pinten. Omsetnya dari 100 sampai 500 ribu. 100 sampai 500 ribu. 100 itu kapan? 500 ribu itu kapan? Kalau pas sepi ya dapat. Kalau pas sepi dapat 100, kalau pas rame dapat 500. Keuntungannya? Nah sekarang keuntungannya. Keuntungannya itu ya mungkin dari 20 sampai 100 ribu kalau lagi rame Pak Kiai. Eh Pak Kiai Pak Presiden. Pak Kiai. Pak Presiden. Pak Presiden. Saya baru dengar. Sekali ini saya dipanggil Pak Kiai. Loh mungkin apa? Mungkin saya juga sudah paham. Amin. Jadi keuntungan antara 20 sampai? 100 ribu. Rame 100 ribu. Gakadah keluhan Pak Kulo. Saya belum tanya. Saya tanya mengenai Omset tadi belum ramu. Gakadah keluhan. Kalau disuruh maju kok mesti keluhan. Gepo nopo keluhani. SMA kelas kalih kembar. SMA kelas kalih kembar. Lari ini pun di alhamdulillah paringin nurut. Gak seragam ngaji. Seolah sekolah gak pinter. Ya alhamdulillah. Nangin. Kulau mboten syaget. Ngeragati yang gini pun badai nyewun kuliah Pak. Lari kalih kalih pun. Ketika nipun Samniko dikeluarkan kartu Indonesia Pintar Kuliah. Oh enggak. Ya sebentar lagi nanti akan keluar yang namanya KIP Kuliah. Bisa itu nanti tolong Bapak Ibu. Ini adalah kelanjutan dari kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar kan hanya dipakai untuk SJSMP, SMA, SMK. Ini yang KIP Kuliah bisa dipakai untuk biaya kuliah. Baik untuk akademi, baik untuk universitas, maupun perguruan tinggi yang lain. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Alhamdulillah. Amin. Dan nanti dicadet. Biar dicadet Pak Menteri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.